Intro Selamat petang, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ganggu agung dengan isu jatuhkan kerajaan Di akhir tempoh pemerintahan Sesuatu perbuatan biadab kepada raja Dipetik daripada Sabudin Hussein Semua rakyat Malaysia bahkan hampir seluruh dunia tahu Tempoh pemerintahan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah Sebagai yang dipertuan agung akan tamat pada 30 Januari 2024 Bermula 31 Januari Agung baru yaitu Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar Yang akan memainkan peranan sebagai ketua negara sehingga tahun 2029 Pada bulan-bulan terakhir sebelum menamatkan tempoh pemerintahnya Sultan Abdullah sepatutnya diberikan ruang waktu yang tenang dan menyenangkan Bukan diganggu dengan gegak gempita mahu menjatuhkan kerajaan Mengganggu tempoh akhir baginda dengan isu menjatuhkan kerajaan Boleh disifatkan sebagai perbuatan tidak bertanggung jawab dan biadab yang tidak bertempat Kalau ia pun mahu menjatuhkan kerajaan Kenapa tidak dilakukan sebelum ini Atau tunggu selepas agung baru memulakan tugas Kenapa perlu tergesa-gesa di akhir pemerintahan agung Sedia ada Macam tiada lagi hari esok Macam tiada lagi hari berbuat demikian esok Lagi pula Jika diteliti selain tiada asas sokongan untuk menjatuhkan kerajaan ketika ini Blok pembangkang juga tidak memanfaatkan peluang yang tersedia sebelum ini Sebaik Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Pendegasan pertamanya ialah agar usul percaya di parlimen dibentangkan terhadapnya Tujuan Anwar berbuat demikian tidak lain ialah Agar keabsahannya tidak lagi dipertikaikan oleh mana-mana pihak Tetapi ketika usul berkenan dibentangkan di parlimen Anwar terbukti bukan saja mendapat sokongan majoriti Bahkan blok pembangkang langsung tidak berani mengangkat muka Tiada undi menentang yang berani dikemukakan oleh blok pembangkang Yang bermakna keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri Tidak perlu dipertikaikan lagi Sepatutnya dengan undi percaya yang lulus penuh itu Ia berkuat kuasa sehinggalah parlimen dibubarkan dan mengekang sama sekali Sebarang usaha menumbangkan kerajaan di tengah jalan Jika tidak, apa guna usul undi percaya Kiranya sepanjang masa ada saja cerita kerajaan mahu dijatuhkan Kemudian, jikapun blok pembangkang masih ada sisa-sisa gairah Yang masih berbaki mahu menjatuhkan kerajaan Mereka patut melakukannya dengan menolak belanjawan tahun 2024 pada Oktober lalu Sekali lagi, mereka nampaknya tidak mampu untuk melakukannya Dengan itu, mengapa baru sekarang kecoh-kecoh semula Dengan cerita mahu menjatuhkan kerajaan Dan kenapa mesti menyusah, mengganggu dan menyerabutkan pemirakiran agung Yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan Dengan isu menjatuhkan kerajaan Tidak bolehkah Sultan Abdullah diberi laluan yang tenang dan damai di akhir-akhir pemerintahan Baginda Lalu, kalau bukan biadab dan tidak bertanggung jawab Apalagi gelaran kita panggil terhadap mereka yang sanggup berbuat demikian Sebab itu, selari dengan tindakan pihak polis yang telah membuka kertas siasatan Dan akan memanggil 2-3 tiktokes yang didapati tak henti-henti Mencetuskan kegelisahan dengan memainkan isu menjatuhkan kerajaan Tindakan tegas memang patut diambil terhadap mereka yang berkenan Sudah sampai masanya untuk pihak berkuasa Bertindak lebih tegas dan meminimalkan kompromi Ditulis oleh Sabuddin Husin 10 bulan Januari 2024 Saudara-saudara sekalian, kita berharap Bersaranya, Agung akan membawa ketenangan kepada beliau Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, istri Tansri Tun Daim Zainuddin Istri Tun Daim Zainuddin Membuka cerita Cerita segala-galanya, apa yang berlaku Dengan suami beliau yang tercinta Istri Daim Zainuddin menyatakan bahawa Ini sebab Daim dianiaya Beliau kata Daim dianiaya kerana dia kaya Itu dakwah istri beliau Siasatan berkaitan rasuah terhadap bekas menteri kewangan Daim Zainuddin dibuat Kerana kejayaannya yang dijadikan alasan untuk Memfitnah dakwah istrinya Naimah Khalidi Dalam kenyataan dibaca sebelum memberi keterangan kepada SPRM Beliau turut mendakwah Wujud kampen memutar belitkan untuk memburukkan dan menggambarkan Suaminya sebagai perasuah kerana sangat kaya Menurutnya, sebagai sebuah negara bebas dan mengamalkan demokrasi Tidak menjadi kesalahan untuk berjaya dalam bidang perniagaan Malah menguntungkan negara melalui pembinaan ekonomi serta peluang pekerjaan Suami saya dianiaya Sebab kejayaan itu Kejayaannya kini dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya Dan menggambarkannya sebagai seorang perasuah Katanya yang ditemani Dua anaknya Muhammad Amir dan Muhammad Amin Siasatan terhadap DAIM itu dipercayai berkait Siasatan bangunan menara ilham milik DAIM Oleh SPRM pada Dizember lalu Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki mengesahkan DAIM sedang disiasat Kerana dipercayai terlibat rasuah dan pengubahan wang haram Dalam pada itu, Naimah juga menegaskan Suaminya adalah seorang ahli perniagaan berjaya Dan menjadi hartawan sebelum menganggutai kabinet pada 1984 Dakwanya, walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyukai DAIM Beliau seharusnya menghormati prinsip seseorang tidak bersalah Sehingga dibuktikan bersalah Inilah yang dilakukan Perdana Menteri yang beberapa kali kebelakangan ini mendakwa Suami saya memiliki kekayaan haram tanpa memberi sedikitpun bukti Adakah Perdana Menteri mencadangkan ahli perniagaan Melayu yang berusaha keras dan berkebolehan tidak boleh menjadi kaya Tanpa menggunakan jalan tidak sah atau haram, kata beliau lagi Anwar sebelum ini menafikan wujud sebarang motif di sebalik penyitaan bangunan itu dengan berkata Langkah berkenan menunjukkan agensi antirasuah itu akan menyiasat Sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang maupun kedudukan mereka DAIM kemudian membidas Anwar dan SPRM berhubung siasatan itu Yang disifatkannya sebagai pemburuan Dalam kenyataan di Esra Awani, DAIM mendakwa Beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang didakwa dilakukannya Beliau juga mendakwa ada usaha terancang untuk memburuk-burukkan dirinya Dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas Di petik daripada mycamu.net diambil dari laporan daripada FMT Akhirnya, istri DAIM Zainuddin bersuara Cerita segalanya dengan mengatakan DAIM dianyaya kerana kaya Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Selamat petang, salam jutra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, petang ini kita telah mendapat jawaban yang tepat dan benar Siapa bekas Perdana Menteri yang dikaitkan dengan promosi dan juga berkaitan dengan penggunaan uang untuk promosi Sehingga mencecah 700 juta ringgit itu Yang kita tahu sebelum ini hanya disebut bekas Perdana Menteri Akhirnya, di petik daripada MyMetro Kini disebut dengan terus terang Perdana Menteri atau bekas Perdana Menteri Yang diambil keterangan oleh SPRM Ialah Ismail Sabriakub Hari ini dikabarkan, dilaporkan di MyMetro Isu perbelanjaan promosi keluarga Malaysia SPRM akhirnya ambil keterangan Ismail Sabriakub Bekas Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabriakub Diambil keterangan oleh seluhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM hari ini Berhubung siasatan penggunaan dana RM700 juta Bagi tujuan promosi dan publicity Difahamkan ahli parlimen berak diambil keterangan di sekitar ibu negara Kira-kira 10 pagi tadi Berita harian cuba menghubungi ketua pesuruh JISPRM Tan Sri Azam Baki untuk mengesahkan perkara itu Namun panggilan tidak dijawab setakat ini Sementara itu, BH difahamkan SPRM juga sudah merakam keterangan beberapa individu Termasuk pembantu peribadi kepada Ismail Sabriakub Saudara-saudara sekalian, semua ini adalah Rentetan daripada apabila polis menerima laporan dakwaan salah guna Dana 700 juta dua kerajaan terdahulu Jadi kalau laporan polis itu menyebut Dua kerajaan terdahulu Pastinya ia sedang merujuk Kepada dua pemimpin atau Perdana Menteri sebelumnya Yang mana kita semua tahu Perdana Menteri dua kerajaan sebelum ini Ialah Datu Sri Ismail Sabriakub dan Tan Sri Muhyiddin Yassin Jadi persoalan yang seterusnya Ialah Adakah Muhyiddin Yassin juga akan dipanggil oleh SPRM untuk dirakam keterangan Polis sebenarnya telahpun menerima dakwaan Laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu Untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan Agenda kerajaan dalam tempoh tahun 2020 hingga 2022 Sudara-sudara sekalian Isu ini memang mendapat perhatian penuh daripada netizen Karena mereka mula mempersoalkan Mereka kata Bagaimana penggunaan 700 juta ringgit itu Dan kenapa begitu besar Perbelanjaan digunakan Untuk Hanya publicity Karena ada juga netizen kata Kalau 700 juta itu digunakan untuk pembangunan Berapa banyak sekolah atau hospital yang mampu dibuat Kata mereka lagi Yang kita harapkan ialah Perkara ini dapat dirungkaikan Kita berharap 700 juta itu dibelanjakan dengan betul Tanpa ada ketirisan dan tanpa ada penyelewengan Berapa jumlahnya pun dibelanjakan Kalau semuanya digunakan dengan betul Dengan cara yang tepat Tidak ada penyelewengan Dan tidak ada ketirisan Kita tidak akan query dan kita tidak akan ambil kesa sangat Tapi kalau ada unsur-unsur rasuah Unsur ketirisan Penyelewengan Ianya harus diambil tindakan segera Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Sekali lagi kita digemparkan Dengan berita Paling dukacita Untuk Ahli Parlimen Perikatan Nasional Apabila disahkan Tiga Ahli Parlimen Daripada bersatu Sokong Perdana Menteri Menafikan Ditawar Sertai Langkah Dubai Jadi Maknanya Siapakah Orang-orang Yang terlibat Dengan Langkah Dubai ini Jadi Nak tanyalah Semula kepada Raja Petra Kamaduddin Siapa yang beliau Maksudkan Kerana Tiga orang Ahli Parlimen Bersatu Sudah mengesahkan Mereka yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menafikan Ditawar Sertai Langkah Dubai Dengan kata lain Mereka tidak tahu Menahu Tidak tahu Dan tidak terlibat Sama sekali Tiga Ahli Parlimen Yang baru-baru ini Mengistiharkan Sukungan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menegaskan Mereka tidak Menerima Sebarang tawaran Menandatangani Akuan Bersumpah SD Untuk menukar Kerajaan Di tengah-tengah Spekulasi Langkah Dubai Ahli Parlimen Guam Musang Muhammad Azizi Abu Naim Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik Dan Ahli Parlimen Labuan Suhaily Abdul Rahman Menegaskan Perkara itu Ketika dihubungi Malaysia kini Hari ini Kata beliau Saya tidak terima Apa-apa tawaran Menandatangani SD Dan saya Kekal komited Menyokong Perdana Menteri Kata Muhammad Azizi Suhaily pula Menegaskan Dia tidak akan Membuat pusingan Yu sama sekali Dalam soal tersebut Ya Kata beliau Sokongan saya 100% terhadap Perdana Menteri Yang ke-10 Perdana Menteri Ke-10 Tiada pusingan Yu lagi Bagi saya 100% sokong Perdana Menteri Ke-10 Ujarnya Kepada Malaysia kini Sementara itu Zahari juga Menyatakan Dia tidak Menerima Sebarang tawaran Daripada Mana-mana Pihak Yang mahu Menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Setakat ini Tiada tawaran Dan saya akan Terus istiqomah Menyokong Perdana Menteri Ke-10 Katanya Ringkas Melalui Mesej Aplikasi Whatsapp Untuk Rekod Ketiga-tiga Mereka Merupakan Antara Lima Anggota Parlimen Daripada Bersatu Yang Menyatakan Sukungan Kepada Anwar Sebelum ini Dua lagi Daripada Mereka Adalah Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Abdul Khalid Dan Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Sejak beberapa hari lalu Sesetengah Pemimpin PN Mendakwa Mereka Sudah bersedia Mengambil Ahli Kerajaan Kerana Kerana Mendapat Jumlah Yang Mencukupi Bagi Membentuk Majority Di Dewan Rakyat Antaranya Ialah Menteri Besar Kedah Yang Juga Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Maknur Yang Mendakwa Kerajaan Perpaduan Hanya Menanti Masa Untuk Tumbang Hal Itu Kerana Dakwa Sanusi Perikatan Nasional Sudah Mempunyai Jumlah SD Yang Mencukupi Dia Bagaimanapun Tidak Memaklumkan Secara Terperinci Termasuk Mengenai Jumlah SD Yang Dipor Oleh Dakwaan Itu Muncul Selepas Spekulasi Wujudnya Langkah Dubai Yang Dikatakan Mengancam Kepada Kejatuhan Kerajaan Perpaduan Saudara-saudara Sekalian Sah Lagi Bersuluh Anwar Ibrahim Masih Mempunyai Sukungan Majority Yang Cukup Bahkan Melebihi Dua Pertiga Di Parlimen Dengan Adanya Penegasan Sekali Lagi Tiga Angli Parlimen Daripada Bersatu Yang Menyokong Anwar Ibrahim Sebelum Ini Dengan Menegaskan Seratus Peratus Masih Menyokong Anwar Ibrahim Dan Tidak Akan Membuat Yuten Sekian Dulu Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye Tidak Tidak Vrib 때� Tidak 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 precisamente Fكم lên Base